Wanita itu, adalah seorang penjual biasa, tapi ia hidup, di hotel bintang 5, berpergian dengan helikopter, yang dipakainya, baju brand mahal, saat makan, koki Michelin pribadi menyambutnya, sangat mewah, ia seperti bintang, kenapa, cerita dimulai dari sini, sebelumnya, Georgia seorang pekerja, menjual alat dapur, setiap hari dengar bos, bicara seperti berhotbah, setiap bulan digaji, walau kehidupannya di bawah, tapi ia tetap bahagia, hanya bisa bermimpi, hari itu, ia tiba-tiba pingsan, dokter mengecek, ia dapat sindrom biru, gampangnya, sejenis kanker, hidupnya tersisa sekitar 3 minggu, agar tidak terjadi kesalahan, dokter mengeceknya sekali lagi, hasilnya sama, Georgia sedih, salah apa, melihat daftar keinginan, masih banyak, yang belum ia lakukan, masih ada kota impiannya, ingin makan di restoran, menemukan cinta sejatinya, lalu, tapi ia 30 tahun lebih hidup, tidak ada keinginan yang menjadi nyata, sekarang waktu tidak banyak, ia putus asa, untuk hidup sendiri dengan keras, esok harinya, ia melakukan satu hal, mengganggu bos, apa ada masalah, iya, ada, lalu ke bank, mengambil semua tabungan dan pensiun, menjual semua investasi, sebelum ia mati, ingin mewujudkan impiannya, memulai liburan yang sempurna, ingin menghabiskan semuanya, Georgia duduk, pergi ke Eropa, naik kelas ekonomi, di depannya pria gendut, membuatnya sulit bergerak, ia tidak tahan, panggil pramugari, tapi pramugara diseberang bilang, jika anda ambil kelas pertama, bukan kelas ekonomi, tempat duduk akan luas, berapa, kamu ngomong apa, kalian harus mati, berapa harganya, ia memutar matanya, ia pun duduk di kelas pertama, pramugari menghidangkan ayam bakar, dan menuang bir, jangan bilang, menjadi orang kaya, sangat enak, setelah sampai, sampai di Perancis, melihat orang antri, tanya berpikir, langsung menyewa helikopter, sampai di mimpinya, hotel bintang 5, pelayan, dan para tamu tercengang, mau tahu, berasal dari mana, orang kaya Inggris, atau dari tempat lain, mereka semua menebak, wanita itu, apa identitasnya, datang pakai helikopter, 2 jam sampai lebih cepat, ke hotel, resepsionis bilang kamar belum dibereskan, masih ada 1 kamar, 1 malam 3 ribu lebih dolar, Georgia tanpa berkedip, ambil, masuk kamar, sekejap jadi orang kaya, tidak tahu kasih berapa banyak tip, ia mengeluarkan 4 ribu, kasih ke pelayan, pelayan kaget, hanya bisa simpan selembar, sisanya dikembalikan, berdiri di depan jendela, ia merasa dirinya, dulu hidup sia-sia, di sini, kehidupan apa, setelah menetap, ia memutuskan, sesuai dengan orang kaya, dari atas sampai bawah, semua diubah, setelah ganti, pakaian mahal, ia pergi ke spa, ia tidak tahu, jadi orang kaya seperti ini, ia tahu orang kaya, gimana merawat diri, cabut bulu, paling menakutkan, harus dipukul dengan rumput, seluruh tubuh dibungkus seperti mumi, saat mau ke WC, berusaha, tapi untungnya tidak sial, malam harinya, ia pakai gaun elegan, masuk ke dalam restepran, halo, nyonya gelombang, di dalam restoran ada satu meja, orang berpangkat tinggi, pesan makanan banyak masalah, tidak mau mentega, tidak mau air karbon, setelah Koki Michelin lihat, langsung kesal, ini itu tidak mau, mau makan apa, betul, Koki hebat dan galak, sifatnya seperti itu, tapi hanya Georgia, memesan makanan, banyak, Koki merasa terharu, itu yang ia inginkan, ia keluar, tanya Georgia, di restoran mahal, bisa disapa Koki, hanya orang yang jabatan tinggi, orang kaya lainnya, kaget melihatnya, dan berpikir, wanita itu sebenarnya siapa, ada yang bilang ia dari keluarga terkaya, ada yang bilang ia dari keluarga terkenal, dan berhasil membuat, perhatian Dillings, di hotel, ia berendam sendiri, Dillings datang, ingin menyapanya, Georgia dengan jujur berkata, ia hanyalah orang biasa, tapi ia dianggap rendah hati, atau tidak nyaman mengungkapnya, di saat itu, ada orang lewat, dan melihat, ia yakin, wanita ini tidak biasa, pengusaha kaya Amerika, pemilik perusahaan besar, di dalam hotel, orang paling kaya, ia tersiingi oleh Georgia, mencuri pusat perhatian, ia curiga, pesaing kirim Georgia, untuk kerjasama dengan Dillings, esok harinya, Georgia main ski, karena baru belajar, ia kehilangan kendali, sulit dikontrol, makin lama, makin cepat, turun, melewati orang kaya dengan cepat, mereka pemain ski hat, tidak ingin kalah, ikut mengejar, tapi ia tidak tahu, di hati Georgia sekarang, panik, kamu tidak akan percaya, putar badan, saya percaya, saya tidak tahu harus berbuat apa, peluk saya, keduanya meluncur ke dalam hutan, menghandalkan pemula, Georgia melintasi rintangan, gerakan terakhir paling sulit, berhasil dilaluinya, tapi orang kaya itu, tidak begitu beruntung, ia terjatuh, sangat kesal, merasa malu, ia tidak yakin, memutuskan mencarinya, bermain lebih keras, di dunia ini, permainan paling bahaya, orang yang ikut, harus melindungi dirinya, lompat dari tembok tebing, melihat ketinggian, orang kaya takut, bukan masalah besar, tapi, banyak orang meninggal karena ini, orang kaya berkata, Georgia tidak masalah, saya akan mati, apa yang ditakutkan? Ia selamat sampai di bawah, giliran orang kaya, ia tidak berani melompat, dan menyerah, melihat Georgia tertawa, membahagiakan diri sendiri, mereka masuk ke kasino, ia tidak tahu harus menangis atau ketawa, tiba-tiba, keberuntungan datang, ia menang 30 ribu dolar, orang-orang kaya di sebelahnya, tidak bisa menahan wajahnya, ia harus menggunakan tiga pelanggaran, kepada pelayan hotel, untuk cari identitas asli, pelayan melihat kartu kerja Georgia, tahu ia bukan orang kaya, ia hanya sebuah sales, tapi ia juga melihat sebuah surat, Georgia akan mati, ini membuatnya sedih, saat Georgia kembali, pelayan memeluknya, akan merahasiakannya, pengusaha masih pakai cara lain, dan mendapatkan identitas asli Georgia, saat acara, ia berdiri, memberitahu ke semua orang, identitas asli Georgia, dipikir bisa mempermalukannya, tapi ternyata ia tidak marah, ia beritahu semua orang, ia tidak menipu siapapun, ia datang ke sini, hanya, hanya karena hidupnya akan berakhir, ia hanya ingin menghabiskan tabungannya, tinggalkan dunia tanpa penyesalan, ia diam terlalu lama, ada banyak hal yang ia tidak bisa lakukan, ia hanya ingin menikmati masa terakhirnya, dengar itu, orang-orang di sekitar, memberikan tatapan hormat, mereka juga terdiam, pengusaha itu dianggap orang tidak punya hati, berengsek, mereka satu-satu pergi meninggalkannya, pengusaha kaya yang dibenci, minum sendirian, naik ke atas balkon untuk minum, ia selalu jadi pemenang, tapi tiba-tiba hilang, kalah dengan seorang sales, Georgia melihat dan panjat, dengan sabar bilang, orang kaya seperti kamu apa ada waktu, berubah selama ada kesempatan, untuk diri sendiri, tapi kehidupan yang baik, nikah, melahirkan, buka restoran kecil, tapi itu hanya mimpi biasa, tidak bisa tercapai, sebaliknya, kamu beruntung, apa yang masih tidak puas, masih tidak terpikir, Georgia menenangkannya, pengusaha akhirnya ngerti, Georgia tiba-tiba sedih, ia diganggu oleh bos sebelumnya, ia memilih untuk menahan, cinta makanan, untuk diet, makan makanan sehat, ia naksir rekan teman kerja, tapi tidak berani ungkapkan, Georgia merasa, ia hidup terlalu berhati-hati, tidak pernah ikuti kata hatinya, saat itu, pria yang disukai Georgia muncul, ia mengungkapkan cintanya, ternyata ia juga cinta Georgia, sebelum Georgia pergi tanpa pamit, ia kaget mendengar itu, ia mencari dokter, memeriksa hasil diagnosa, dan pergi ke Eropa, walau hidupnya tinggal beberapa hari, ia akan menemani Georgia, Georgia bingung, pelayan juga naik, rumah sakit mengirim fax, ia tidak ada penyakit, mesinnya tidak berfungsi, salah didiagnosis, dengar berita itu, ia senang, berpelukan dengan pria yang ia suka, saat itu, ia memiliki kehidupan lagi, akhir cerita, ia kembali, bersama pacarnya buka restoran, restorannya ramai, setelah banyak rintangan, akhirnya ia menjalani kehidupan yang ia inginkan, judul film ini, Last Holiday, walau ini hanya film, tapi ini cerita kehidupan dan kematian, prosesnya agak tidak masuk akal, banyak kebijaksanaan dalam hidup, warna latar belakang pemikiran orang, seseorang mungkin akan beritahu Anda, berani mengejar impian hidup, tapi sungai akan bilang, filmnya bagus, jangan ditiru, jangan mudah, bertemu dengan hal yang paling menyakitkan.